Al-Fatihah 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 Al-Ahlul Ilmi tentang hadis yang mulia ini Bahwa Rawiyul Hadith Disini Namanya Tamim Ibni Aus Ibni Kharijah Al-Lakami Ad-Dari Abu Ruqayyah Walam yuladlahu Ghairuha Bahwa rawi hadis ini Ma'ruf Dengan kuniahnya adalah Abu Ruqayyah Dan disebutkan oleh beliau Disini Ahlul Ilmi Walam yuladlahu ghairuha Artinya Allah tidak karniakan anak kecuali Si Ruqayyah Yaitu Tamim Ibni Aus Ad-Dari ini Dan disini sebagai petunjuk buat kita Bahwa mungkin kita Sudah bahas di pertemuan yang lalu Dengan hadis yang Hadisnya Aisyah Bahwa Aisyah juga pernah dikuniah dengan Nama siapa Pak Umuh Abdillah Siapa itu Abdullah Siapa Abdullah Keponakan Aisyah Artinya setiap manusia Dan petunjuk Nabi Seseorang boleh Berkuniah Meskipun dengan kuniah anak perempuan Dan At-Tamin Ya Tamimi Ibn Aus Ad-Dari Dia dikuniah dengan Siapa tadi Pak Abu Ruqayyah Karena Allah tidak Menganugerahkan anak kecuali Ruqayyah Dan dia dikuniah dengan anak Siapa Perempuan Jadi boleh kita berkuniah dengan anak Laki-laki kita Atau kepada Anak perempuan kita Atau bahkan kepada Siapa Pak Seperti Aisyah Radiyallahu ta'ala Anah Dikuniah kepada Umu'ab Abdillah Tayyib Dan tentu juga Dalam Islam Banyak berbicara tentang kuniah Seperti Abu Hurairah Dikuniah kan bukan kepada anak Bukan kepada Keponakan Atau sepupu Tetapi dia kepada Kepada binatang yang Mungkin menjadi Sesuatu Yang dia cintai Yaitu Kucing Taib Ini diantara Hal yang mesti Dan harus kita perhakitikan Terkait tentang Rawiyul Hadis Yaitu Tamim Ibn Aus Ibn Ad-Dari Dan dikuniah dengan Abu Ruqayyah Ruqayyah Beliau menyebutkan Kanan Nasrani Jadi beliau ini Dulunya beragama Nasrani Kemudian Allah Memberikan taufik Sehingga dia masuk Islam Dikisahkan Bahwa Nabi S.A.W. Menceritakan Tentang beliau Di atas mimbar Karena beliau ini Ma'ruf Ada sebuah Tragedi Atau peristiwa Di masa beliau Bahwa beliau itu Pernah Melihat Yang namanya Jasasa Maka disebut dengan cerita Namanya Jasasa 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 ini adalah Sebuah binatang Yang begitu besar Dan beliau Tampak dan melihat Di sebuah pulau Dan binatang inilah Yang memberi Petunjuk kepadanya Bahwasannya disana Ada Dajjal Yang ditahan Alih Allah S.W.T. Sampai nanti Allah izinkan dia Keluar Maka kisah ini Ma'ruf Disebut dengan Kisah Tujasasa Dan ini Bisa kita baca Di dalam sebuah Kisah Akhrajahu Muslim Riwayat Imam Muslim Maka disebut dengan Sumya Bidhalika Lian Hatta Jusus Akhbar Dajjal Dikatakan Dia jasasah Karena binatang Yang besar itu Memberitahu kepada Bisa ngomong Dan diberitahu kepada Tamim Ibn Adari Bahwasannya Di pulau tersebut Ada sebuah rumah Dan Dajjal Di dalamnya Dan dia ditahan Dan akan keluar Nanti dengan izin Allah Sesuai dengan Apa yang disebutkan Alain Nabi SAW Dalam sebuah hadisnya Bahwa Dajjal Di antara Salah satu tanda Di antara Tandanya hari Kiamat Nah ini Di antara Kisah yang ma'ruf Tentang Kisah yang disebut dengan Jasasah Tayyib Kemudian Dan dia Salah seorang yang Ahlul ibadat Sekaligus Tilawat Nil Al-Quran Pandai Tilawat Il-Quran Iaitu Membaca Al-Quran Karena beliau Disebutkan dalam Riwayat disini Bahwa beliau itu Hafal Al-Quran Yakhtimul Al-Quran Fisab dia Menghatamkan Al-Quran Pada usia Tujuh tahun Bahkan Imam Ibn Sirin Generasi Tabi'in Menyebutkan Anahumi Menjama Al-Quran Ala ahli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Tamin Ibni Ad-Dari Ini termasuk di antara Orang yang Mengumpulkan Al-Quran Pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini Cerita Yasirah Sedikit tentang Rawil Hadis Yang mau kita akan Baca terkait tentang Ad-Dinun Nasihah Siapa dia Pak? Tamim Ibni Aus Ad-Dari Yang dikenal dengan Abu Ruqayyah Tayyid Dia mengatakan Bahwa Ad-Dinun Nasihah Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Agama itu Adalah Nasihah Dan Di riwayat Muslim ini Dalam kitab Yang kita baca Di malam hari ini Nabi menyebutkan Kaliman Ad-Dinun Nasihah Ini menunjukkan Ada penekanan Di sini ada tiga Apa penekanan? Yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Ad-Dinun Nasihah Kalau kita pandai Bahasa Arab Ad-Dinu An-Nasihatu Ad-Dinu Ad-Dinu Adalah Mubtada Wan-Nasihatu Adalah Khobar Boleh juga kita Mengatakan Muhammadun Kaimun Muhammad itu Sedang Berdiri Muhammad dia Mubtada Kaim dia Khobarnya Tetapi Tidak pakai Alif Lam Tetapi di sini Ad-Dinu An-Nasihah Ini penekanan Menunjukkan Berarti Kalau kita katakan Muhammad Kaim Boleh Muhammad Al-Qaim Berarti menekankan Muhammad Itulah orang yang Dia yang berdiri Nah ketika Nabi menyebutkan Ad-Dinun Nasihah Benar-benar Bahwasannya Apa? Agama Islam Yang hari ini Menjadi keyakinan kita Itulah Agama Nasih Nasihat penekanan Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karenanya Berapa banyak Di antara syariat Allah Di dalam agama ini Penuh dengan Nasihat Penuh dengan Nasihat Dan ini Nabi menekankan Nah yang kedua Thalathan Nabi ulangi Ketiga kalinya Nabi ulangi berapa? Sebanyak tiga kali Ad-Dinu Nasihat Nah thalathan Thalathan Ini menunjukkan Bahwasannya Agama itu Benar-benar Nasihat Karena kita lihat Bagaimana Cakupan Syariat Allah Punuh dengan Nasihat Yang kita bisa Mengambil Atau Mewujudkan Kebaikan itu Pada diri kita Dan kepada Seluruh Orang-orang Yang meyakini Islam itu Sebagai Agamanya Atau juga Orang-orang yang Tidak meyakini Tentu bisa Mengambil Faidah Dari Syariat Allah Yang mulia itu Yaitu Agama Islam Maka oleh Karenanya Disini Disebutkan Para sahabat Pun Berkata Ya Rasulullah Liman Ya Rasulullah Kepada Siapakah Nasihat itu Tertuju Maka ini Menunjukkan Bagaimana Antusiasnya Sahabat Nabi Ritual Allah Ajmain Untuk Mengambil Sebuah Kebaikan Yang ada Pada Nabi Dan mereka Sangat Perhentian Ketika Nabi Menyebutkan Thalathan Ad-dinu Nasihat Penekanan Sehingga Para sahabat Ketika itu Bagaimana Antusiasnya Untuk Bisa Mengapai Kebaikan Yang ingin Disampaikan Oleh Nabi Yang menunjukkan Bahwasannya Agama itu Penuh Dengan Kebaikan Dan Tentu Antusias ini Mesti Dan harus Kita Wujudkan Karena Kita Ingin Mendulang Sebagaimana Mereka Merasakan Kebaikan Yang hari ini Juga Kita Rasakan Intinya Bagaimana Para sahabat Sahabat Nabi itu Sangat Antusias Untuk Mendapatkan Sebuah Kebaikan Karena Nabi Tekankan Agama itu Adalah Nasi Nasihat Nah Kemudian Bapak Yang kami Mulihakan Disini Tentu Pertanyaan Buat Kita Disini Yang disebutkan Oleh Beliau Disini Sebelum Kita Menyebutkan Teruntuk Sapakah Nasihat Tersebut Disini Ahlul Ilmi Mengatakan Apa Maksud Dari Nasihat Apa Maksud Dari Nasihat Nah Disebutkan Oleh Beliau Disini Yang Pertama Beliau Mengatakan Hadal Hadith Ahadul Ahadith Allati Yaduru Alayhal Islam Ketauilah Buat Kita Bersama Wahai Jamaah Yang kami Muliakan Hadis Yang Ini Yang Yang Akan Kita Baca Ini Ini Salah Satu Di Antara Hadis Yang Menerangkan Seputar Agama Allah Yang Mulia Ini Agama Islam Maka Oleh Karenanya Dhaqara Muhammad At-Tusi Annahu Ahadu Arba'id Din Bahwasannya Muhammad At-Tusi Menyebutkan Hadis Yang Kita Baca Ini Merupakan Salah Satu Di Antara Hadis Yang Menerangkan Tentang Arba'id Din Artinya Seperempat Agama Allah Yang Mulia Itu Agama Islam Jadi Hadis Ini Berbicara Dan Menjelaskan Seperempat Agama Allah Yang Mulia Ini Bahkan Imam Nawawi Mengatakan Hada Hadith Azim Shani Bahwasannya Hadis Ini Begitu Agung Pekarahnya Wa'alaihi Madarul Islam Karena Islam Itu Berporas Pada Hadis Tersebut Karena Islam Itu Berporas Pada Hadis Ini Menceritakan Bahwasannya Agama Itu Adalah Nasihat Karena Seluruh Syariat Allah Itu Mencakup Semua Nasihat Bahkan Beliau Mengatakan Wa'amma Ma Qalahu Jama'atu Minal Ulama Anna Ahada Arba'in Islam Dan Meskipun Mayoritas Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Hadis Ini Juga Merupakan Salah Satu Di Antara Hadis Yang Menerangkan Tentang Seperempat Agama Allah Yang Yang Mulia Yang Yang Mulia Dan Ini Begitu Agungnya Hadis Yang Mau kita Baca Di Malam Hari Ini Bapak Yang Kami Mulia Kemudian Sekali Lagi Dia Menyebutkan Tentang Ad-dinun Nasihat Agama Itu Agama Adalah Nasihat Dan Sekali Lagi Nabi Membatasi Memakai Kalimat Agama Itu Adalah Nasihat Ini Bentuk Di Antara Penekanan Bahwasannya Agama Allah Mencakup Seluruh Nasihat Dan Dan Ini Sama Seperti Kalau Kita Mendengar Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Ad-do'a'u Hual Ibadah Artinya Apa Itu Do'a Itu Adalah Ibadah Ini Sama Dengan Hadis Ini Ad-dinun Nasihat Agama Itu Adalah Nasihat Sama Semesti Ad-do'a'u Hual Ibadah Do'a Itu Adalah Ibadah Artinya Kita Diperintahkan Alayhi Allah Untuk Berdo'a Karena Do'a Itu Bagian Dari Ibadah Karena Do'a Itu Bagian Dari Ibadah Sama Saat Nabi Mengatakan Ad-dinun Nasihat Ini Menunjukkan Nasihat Itu Bagian Dari Agama Karena Agama Allah Itu Semua Cakupannya Apa Itu Nasihat Jadi Sama Kalimat Tersebut Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Saat Kita Mengatakan Ini Menunjukkan Bahwasannya Bukankah Syariat Allah Bentuk Syariat Allah Itu Banyak Dan Saat Kita Mengatakan Bahwasannya Do'a Itu Bagian Dari Ibadah Saat Kita Mengatakan Bahwasannya Do'a Itu Berarti Adalah Ibadah Ini Menunjukkan Bahwasannya Do'a Itu Merupakan Kistimewaan Atas Ibadah Ibadah Yang Lain Ada Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Dari Ibadah Ibadah Yang Lain Begitu Pula Nasihat Itu Memiliki Kedudukan Yang Paling Tinggi Di Agama Allah Yang Mulia Ini Tayyip Nah Kemudian Beliau Menyebutkan Apa Itu Nasihat Secara Bahasa Beliau Menyebutkan Nasihat Secara Lugatan Minal Khulus Khulus Itu Bahasa Kita Adalah Al-ikhlas Apa Itu Pak Ikhlas Atau Khulus Apa Pak Al-ikhlas Atau Khulus Itu Apa Artinya Pak Mur Mur Murni Ikhlas Itu Kan Murni Tidak Ada Tercampur Di Situ Mau Abu Abu Mau Hitam Murni Ikhlas Itu Murni Jadi Nasihat Itu Secara Bahasa Murni Ada Pun Secara Istilah Beliau Menyebutkan Kalimatun Jamiatun Yu'abbaru Biha An Iradatil Khairi Limansuhillah Jadi Nasihat Itu Secara Istilah Adalah Kalimatun Yu'abbaru Biha Sebuah Ungkapan Yang Mencakup Tetapi Maknanya Adalah Iradatul Khairi Limansuhillah Yaitu Mewujudkan Mewujudkan Atau Menginginkan Sebuah Kebaikan Limansuhillah Kepada Objek Nasihat Yang Dituju Nah Insyaallah Objek Nasihat Yang Dituju Ini Nabi Sebutkan Ada berapa Di hadis ini Ada berapa Ada lima Dan Oleh Karenanya Saat kita Ingin Memahami Hadis ini Jangan Kita Samakan Bahwasanya Nasihat Itu Sebagaimana Kita Bahasakan Seperti Bahasa Indonesia Kan Tidak Mungkin Nanti Kita Menahasati Allah Sebagaimana Para sahabat Mengatakan Kepada Siapakah Wahai Rasulullah Agama Itu Nasihat Maka Nabi Mengatakan Untuk Allah Untuk Kitabnya Dan Untuk Rasulnya Dan Tidak Mungkin Kita Menahasati Allah Dan Menahasati Rasul Maka Oleh Karenanya Disini Para Ulama Menyebutkan Maksudnya Adalah Nasihat Disini Bukan Kita Maknai Sebagaimana Kita Memberi Nasihat Kepada Orang Lain Tapi Kalau Yang Poin Yang Ketiga Dan Keempat Maksudnya Seperti Mungkin Pas Dia Dengan Bahasa Indonesia Nasihat Itu Diperuntukkan Buat Para Pemimpin Atau Penguasa Dan Kemudian Dan Kemudian Seluruh Kau Muslimin Di Antara Mereka Itu Mungkin Cocok Kita Memberi Nasihat Kepada Pemimpin Memberi Nasihat Kepada Kau Muslimin Tetapi Saat Kita Memberi Nasihat Kepada Allah Tidak Mungkin Makanya Saat Kita Menengar Kalimah Nasihat Ini Bukan Maknanya Sebagaimana Kita Nasihat Dalam Bahasa Indonesia Karena Kalau Kita Menahasihat Allah Tidak Mungkin Kita Menahasihati Allah Dan Sulit Kita Untuk Memahaminya Nanti Makanya Para Ulama Menyebutkan Maksudnya Adalah Kita Nasihat Nasihat Untuk Allah Nasihat Untuk Kitab Dan Nasihat Untuk Rasul Maksudnya Adalah Kita Melakukan Atau Kita Menginginkan Kebaikan Dan Melakukan Kebaikan Yang Berhubungan Dengan Allah Dengan Rasulnya Dengan Kitab Kitabnya Dan Nanti Bagaimanakah Kita Melakukan Kebaikan Yang Berhubungan Dengan Allah Berhubungan Dengan Kitab Allah Dan Berhubungan Dengan Rasul Sallallahu Aleyhi Wassalam Tidak Bisa Dipahami Tepak Nah Ini Hal yang Dyingatkan Mualif Kemudian Barulah Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Menyebutkan Disini Dengan Mengatakan Yang Pertama Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Nah Bagaimana Nasir itu Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Kita Katakan Kita Memahami Maksudnya Apa Nasir Untuk Allah Berarti Kita Ingin Mewujudkan Kebaikan Ingin Melakukan Sebuah Kebaikan Yang itu Berhubungan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Maksudnya Bukan Berarti Kita Menahasati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Oleh Karenanya Beliau Bahkan Imam Ibn Rajab Dalam Kitab Beliau Ini Menjebutkan Diantara Nasihat Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang pertama Adalah Tauhiduhu Apa itu Pak Tauhiduhu Yaitu Mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Kita Mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Tauhid itu Adalah Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Yang paling Agung Dan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yang paling Agung Dan Disitu Banyak Dan Adalah Adalah Dia Dia Akan Masuk Surga Tanpa Adab Dan Tanpa Hisab Dan Ini Disebutkan Oleh Pengarang Buku Kitab Tauhid Tersebut Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimah Allah Menyebutkan Bab itu Sebagai Man Hakkaka Tauhid Siapa Yang Merealisikan Makna Tauhid Intinya Diantara Orang Yang ingin Menggapai Kebaikan Pada Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Tauhid Maka Disebutkan Dalam Bab tersebut Bahwasannya Nabi Mengkisahkan Sebuah Hadis Yang Nabi Menceritakan Bahwasannya Nanti Umatku Akan Masuk Surga Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Dihisab Dan Tanpa Dihad Maka Para Sahabat Mengar Hal Itu Mungkin Mereka Orang Orang Yang Dilahirkan Alih Allah Dalam Keadaan Islam Ada Sebagian Para Sahabat Bertanya Lagi Mungkin Mereka Sahabat Sahabat Nabi Yang Menemani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dihantarkan Alayhi Allah Ke Surga Tanpa Hisab Dan Adab Mendengan Hal Itu Lantas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Siapakah Mereka Yang Dari Umatku Yang Akan Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Adab Nabi Mesebutkan Yang Pertama Mereka Orang Orang Yang Tidak Meminta Apa Hukum Meminta Rukiyah Rukiyah Boleh Boleh Tetapi Meminta Rukiyah Itu Hukumnya Makru Dibenci Alayhi Allah Karena Apa Karena Dia Mengurangi Kesempurnaan Tawakal Kepada Allah Orang Biasanya Kalau Di Rukiyah Dia Meminta Rukiyah Ini Pasti Otomatis Dia Akan Menggantungkan Sembuhnya Keberhasilannya Kepada Siapa Sang Peng Rukiyah Maka Ini Mengurangi Kesempurnaan Ketakwalan Dia Kepada Allah Dan Yang Kedua Kata Nabi Mereka Yang Tidak Berobat Dengan Besi Panas Dan Juga Ini Mengurangi Kesempurnaan Tawakal Kepada Allah Karena Dia Akan Menggantung Kepada Besi Yang Dia Berobat Yang Ketiga Kata Nabi Dan Orang Orang Yang Tidak Melakukan Tertoyur Maksudnya Apa Menggantungkan Nasib Baik Atau Buruk Kepada Sesuatu Yang Dia Lihat Kepada Sesuatu Yang Dia Dengar Sesuatu Kepada Sesuatu Yang Dia Rasa Contoh Seseorang Menggantungkan Nasib Baik Dan Buruk Dengan Tertoyur Yang Dia Lihat Semestal Luar rumah Dia Lihat Ada Kucing Hitam Lewat Sesuatu Yang Dilihat Tapi Dia Gantungkan Kepada Sesuatu Yang Dia Lihat Atau Semisal Yang Dia Dengar Burung Gagak Dan Dia Menggantungkan Nasib Dan Buruk Kepada Sesuatu Yang Dia Dengar Atau Yang Dia Rasakan Dengan Seluruh Anggota Tubuh Dia Semisal Kalau Kita Di Masyarakat Mungkin Kalau Tangan Ini Agak Apa Namanya Pak Bergerak Atau Pasti Katanya Ada Menerima Atau Mendapat Duit Dan Ini Sesuatu Yang Menggantungkan Nasib Baik Atau Buruk Kepada Sesuatu Yang Dia Lihat Kepada Sesuatu Yang Dia Dengar Atau Kepada Sesuatu Yang Dia Rasa Maka Ini Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mereka Orang Yang Tidak Merukiah Meminta Rukiah Kemudian Tidak Berobat Dengan Besti Panas Dan Mereka Tidak Menggantungkan Nasib Buruk Kepada Sesuatu Yang Dia Lihat Yang Dia Dengar Dan Yang Dia Rasah Kemudian Nabi Mengatakan Wa'ala Rabbihim Yatawakal Mereka Orang Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Artinya Bapak Adinun Nasihal Lillah Agama Itu Nasihat Buat Allah Karena Kita Ingin Mewujudkan Kebaikan Kebaikan Pada Kita Dengan Kita Berhubungan Kepada Allah Dan Salah Satunya Adalah Dengan Wasilah Kita Mentauhidkan Allah Baik Tauhid Rububiyahnya Tauhid Uluhiyahnya Maupun Tauhid Asma Dan Sifat Allah Sifat Allah Sifat Ini Diantara Makna Adinu Nasihal Lillah Kemudian Beliau Menyebutkan Juga Diantara Makna Apa Maksud Adinu Nasihal Lillah Selain Kita Mentauhidkan Allah Ya tentunya Kita Melaksanakan Apa yang Menjadi Perintah Allah Karena Perintah Allah Tidak Akan Keluar Dari Dua Yang Sifatnya Apa Perintah Allah Yang Sifatnya Wajib Dan Perintah Allah Yang Sifatnya Sunnah Dan Meninggalkan Larangan Allah Baik Yang Sifatnya Jelas Haram Dan Yang Sifatnya Makru Begitulah Kita Akan Menghadapi Perintah Allah Tidak Akan Keluar Dari Dua Hukum Ini Sifatnya Jelas Itu Adalah Perintah Yang Wajib Seperti Salat Lima Waktu Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Puasa Di Bulan Suci Ramadhan Itu Jelas Perintah Apa Wajib Dan Juga Perintah Yang Sifatnya Sunnah Seperti Kita Salat Sunnah Ba'adiyah Dan Sebagainya Dan Itu Banyak Perkara Sunnah Dan Begitu Juga Kita Meninggalkan Apa Yang Menjadi Larangan Allah Semisal Yang Haram Perzinaan Jelas Hukumnya Haram Mencuri Jelas Hukumnya Haram Berjudi Jelas Hukumnya Haram Membunuh Jelas Hukumnya Haram Dan Kemudian Juga Meninggalkan Hal-hal Yang Allah Makruhkan Nah Ini Diantara Bagian Dari Kemudian Kita Cintah Karena Allah Dan Kemudian Bunci Karena Allah Kemudian Kita Berlepas Diri Dari Kesyirikan Dan Pelaku-pelaku Kesyirikan Dan Ini Diantara Hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Tentu Ini Diantara Bagian Dari Ad-Dinun Nasihalillah Yaitu Agama Itu adalah Nasihat Untuk Allah Maksudnya Kita Ingin Mewujudkan Kebaikan Kebaikan Yang Berhubungan Dengan Allah Agar Itu Ada Sama Kita Dan Salah Satu Kebaikan Yang Ingin Kita Capai Itu Dengan Kita Mentauhidkan Allah Dan Menjauhi Yang Namanya Kesyirikan Dan Pelaku-kepelaku Kesyirikan Kemudian Yang kedua Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wali Kitabihi Dan Nasihat Itu Teruntuk Buat Al-Quran Yaitu Kalam Allah Sallallahu Wata'ala Yang Allah Sallallahu Wata'ala Turunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Maksud Kita Nasihat Untuk Al-Quran Atau Kitab Suci Kita Yaitu Al-Quran Disini Beliau Menyebutkan Al-Iman Bih Yaitu Dengan Kita Mengimani Al-Quran Karena Kita Ingin Mewujudkan Kebaikan Kebaikan Yang Apabila Kita Beriman Kepada Al-Quran Maka Akan Melahirkan Apa Kebaikan Karena Inti Nasihat Itu Akan Melahirkan Apa Sebuah Kebaikan Kebaikan Dan Oleh Karenanya Kita Beriman Kepada Al-Quran Tersebut Kita Mengagumkan Al-Quran Tersebut Dan Kemudian Kita Sucikan Al-Quran Tersebut Tidak Kita Sepilihkan Itu Bukan Kertas Atau Sebuah Bacaan Biasa Sebagaimana Kita Baca Buku Atau Koran Yaitu Firman Allah Yaitu Suci Yang Mesti Kita Harus Muliakan Dan Kemudian Kita Membacanya Sampai-sampai Nabi Memotivasi Umat Ini Untuk Selalu Membaca Al-Quran Dan Mengatakan Kata Nabi Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Dari Al-Quran Maka Baginya Kebaikan Dan Satu Kebaikan Itu Akan Dilipat Alay Allah Menjadi Sepuluh Kali Lipat Kebaikan Dan Nabi Mengatakan Alif Lam Itu Bukan Satu Huruf Alif Satu Huruf Lam Itu Satu Huruf Mim Itu Satu Huruf Bahkan Nabi Mengatakan Di hadis Yang lain Ikhra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fainahu Yakti Yom Al-Qiyamah Syafi'an Nias Habi Dan Banyak Hadis Hadis Nabi Yang Memotivasi Kita Untuk Membaca Bukankah Kita Dengan Membaca Al-Quran Mewujudkan Kebaikan Sama Kita Betul Karena Inti Nasihat Untuk Al-Quran Maksudnya Kita Ingin Mewujudkan Menginginkan Kebaikan Itu Ada pada Diri Kita Caranya Bagaimana Mengimani Al-Quran Tersebut Kita Mulihkan Al-Quran Tersebut Kita Baca Al-Quran Tersebut Bahkan Beli Juga Mengatakan Sejenak Saat Kita Membaca Firman Allah Maka Sejenak Kita Lihat Mengambil Faidah Mengambil Ilmu Apa Yang Allah Perintahkan Dalam Ayat Tersebut Dan Apa Yang Allah Larang Dalam Al-Quran Tersebut Bukankah Dalam Al-Quran Banyak Perintah Bahkan Bukankah Di Al-Quran Banyak Larangan Allah Bahkan Beli Juga Mengatakan Kemudian Kita Bertafakuh Karena Sebaik-baik Seorang Muslim Bekal Untuk Menjadikan Referensi Yang Mulia Untuk Dia Menggapai Kemuliaan Ilmu Salah Satu Diantara Dia Bertafakuh Dengan Kalam Allah Yaitu Al-Quran Karena Kita Semua Sepakat Bahwasannya Al-Quran Masdarul Awal Masdar Yang Pertama Yang Harus Dijadikan Oleh Seseorang Yang Untuk Dia Bertafakuh Dalam Beribadah Kepada Allah Hatta Dalam Masalah Akidahnya Karena Kita Faham Bahwasannya Masadirul Akidah Sahihah Bahwa Sumber Akidah Sahih Itu Kembali Kepada Al-Quran Dan Tentu Kita Harus Bertafakuh Dengan Al-Quran Tersebut Kemudian Kita Bertadaburi Ayat-ayat Allah Bahkan Kalau Seandainya Kita Memiliki Sebuah Permasalahan Maka Mintalah Kepada Allah Doa Dan Kalau Bisa Ambil Itu Referensi Doa Itu Dari Mana Al-Quran Dan Kita Tentunya Berlepas Diri Kepada Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Al-Quran Dan Kepada Orang-orang Yang Mencelah Tentang Al-Quran Dan Oleh Karenanya Ini Diantara Bentuk Kalau Seandainya Itu Poin-poin Itu Hakikatnya Kita Ingin Bapak Mewujudkan Kebaikan Pada Diri Kita Karena Nasihat Ingin Mewujudkan Ingin Mengaplikasikan Kebaikan Itu Ada Pada Diri Kita Dan Kepada Kau Muslimin Dan Salah Satunya Kedangan Berhubungan Kepada Allah Dan Berhubungan Kepada Firman Allah Yaitu Al-Quran Kemudian Yang Ketiga Kata Nabi S.A.W Wali Rasulihi Dan Kemudian Nasihat Itu Untuk Rasulnya Maksudnya Bagaimana Yaitu Kita Ingin Juga Mewujudkan Kebaikan Ada Pada Diri Kita Dengan Kita Berhubungan Kepada Rasul S.A.W Kita Karena Rasul Dia Suri Tawlah Dan Kita Penutup Parah Nabi Dan Parah Rasul Dan Oleh Karenanya Beliau Menyebutkan Al-Iman Dih Andalah Kita Beriman Kepada Rasul S.A.W Wabima Ja'abihi Dan Apa Yang Dibawa Nabi S.A.W Apa Yang Dibawa Nabi Pak Apa Yang Dibawa Nabi S.A.W Iaitu Islam Hendalah Kita Beriman Dan Membenarkan Apa Yang Dibawa Nabi S.A.W Iaitu Agama Islam Kita Mulihakan Nabi S.A.W Karena Sesuai Dengan Sifat Yang Disifati Alay Allah Kepada Nabi S.A.W Bukankah Sifat Yang Dimiliki Nabi Itu Dua Sifat Yang Pertama Disebut Dengan Apa Nabi Itu Adalah Hamba Allah Dan Nabi Itu Seorang Rasul Artinya Dua Sifat Ini Yang Harus Kita Perhatikan Nabi Itu Seorang Hamba Yang Tidak Boleh Kita Sembah Dan Ibadahi Karena Dia Seorang Hamba Tidak Ada Hak Untuk Diibadahi Hatta Kepada Nabi S.A.W Karena Sifat Yang Dijuluki Alay Allah Kepada Nabinya Seorang Hamba Sebagaimana Di surah Subhanal Ladi Asra Bi Abdihi Allah Langsung Mensifati Nabinya Muhammad Dengan Seorang Hamba Ini Artinya Sebagai Penepis Nabi Itu Tidak Berhak Untuk Disembah Nah Akan Tetapi Meskipun Nabi Itu Dia Seorang Hamba Yang Biasa Manusia Biasa Seperti Kita Makan Minum Menikah Dan Sebagaimana Kita Akan Tetapi Dia Memiliki Sifat Yang Paling Mulia Yang Disebut Alay Allah Rasul Yaitu Utusannya Maka Seorang Rasul Itu Tidak Pantas Untuk Dihina Seorang Rasul Tidak Boleh Dilecehkan Tidak Boleh Direhmehkan Meskipun Dia Seorang Hamba Tetapi Tidak Boleh Kita Hina Dia Kita Remehkan Dia Kita Lecehkan Dia Kita Dustahkan Dia Tidak Boleh Karena Rasul Itu Adalah Seorang Yang Menunjukkan Rasul Ini Menunjukkan Rasul Itu Harus Ditaati Dibenari Diagungkan Dimuliakan Karena Dia Seorang Rasul Untuk Umat Seluruh Umat Seluruh Manusia Sampai Bangkitnya Hari Hari Kiamat Kemudian Kita Taat Kepada Apa Yang Menjadi Perintah Perintahnya Menghidupkan Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Kita Pelajari Apa Yang Menjadi Syariat Dan Kemungkinan Sebarkan Kemudian Dan Kemudian Kita Bermusuh Kepada Orang Yang Nabi Musuhi Siapakah Yang Nabi Musuhi Orang Orang Kufar Orang Orang Musrik Dan Kemudian Kita Beriolalitas Artinya Berkasih Sayang Kepada Orang Orang Yang Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkasih Sayang Kepadanya Siapakah Mereka Orang Orang Yang Beriman Wattakhaluk Diakhlaki Kemudian Kita Berakhlak Dengan Akhlak Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bapak Kalau Baca Surah Al-Qalam Itu Salah Satu Di antara Surah Yang Dimana Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dibela Nabi Sallallahu Aleyhi Allah Sallallahu Wata'ala Allah Menunjukkan Kita inginkan Yaitu orang Yang memiliki Pemimpin itu Hendaklah kita harus Menta'ati Harus kita ta'ati Wa'adamul Furuj Aleyhim Tak boleh kita Berontak Seburuk Apapun Pemimpin kita Tak boleh kita Berontak Karena Nabi Memerintahkan Untuk Apa Untuk Kita ta'at Karena Dengan Kita Menta'ati Pemimpin Disitulah Penuh Dengan Kebaikan Cobalah Lihat Orang Yang Tidak Mengaplikasikan Dengan Ta'atnya Kepada Pemimpin Dengan Dia keluar Dan Memerontak Pemimpin Bagaimana Keburukan Yang akan Merusak Dirinya Bahkan Seluruh Kaum Muslim Maka Nabi Memerintahkan Wali A'imatihim Tidaklah kita ta'at Kepada para Pemimpin Kita Dan Tidak boleh Kita Khuruj Iaitu Memerontak Meskipun Bagaimana Kondisi mereka Bagaimanapun Kondisi Mereka Tetapi Tetap Kaidah Ta'at kita Sama Pemimpin Disebutkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam La fa'ata Li makhluk Fi maksiatil Khalid Tidak boleh Kita ta'at Kepada Makhluk Siapapun Hatta Dia seorang Pemimpin Tetapi Untuk Kita Menjurumuskan Kita ke dalam Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Adakah Seorang Pemimpin Hari ini Memerintahkan Kita Untuk Berzina Mustahil Kan Gitu Pak Ada Tidak Seorang Pemimpin Memerintah Kita Untuk Ini Dan Sebagian Tetapi Intinya Itu Kaidah Jelas Nah Oleh Karena Yang Kedua Beliau Menyebutkan Disini Selain Kita Ta'at Kepada Pemimpin Kemudian Adalah Adamun Naz'i Ta'ah Untuk Selalu Ta'at Kepada Pemimpin Karena Itu Sarana Untuk Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kemudian Sedangkan Asin Futhani Yaitu Alulama Dia Bagian Dari Pemimpin Kita Kalau Ulama Bagaimana Cara Kita Mengambil Kebaikan Yaitu Beliau Menyebutkan Adalah Caranya Ad-du'a Lahu Bissalah Afan Bila Menyiapkan Disini Cara Kita Menasati Para Ulama Itu Adalah Dengan Cara Apa Maksudnya Kita Ingin Mewujudkan Kebaikan Sama Diri Kita Adalah Dengan Kita Bertanya Kepada Mereka Apa Ulama Itu Adalah Kita Jadikan Sebagai Tempat Bertanya Saat Kita Tidak Mengertai Sebuah Hukum Begitulah Pedintah Allah Kemudian Kita Hormati Para Ulama Tersebut Itu Bentuk Di antara Nasihat Kepada Para Pemimpin Meskipun Mereka Berbuat Salah Meskipun Mereka Berbuat Salah Tapi Tidak Boleh Kita Meremehkan Mereka Maka Tentu Kita Harus Menjaga Kemuliaan Dan Kedudukan Mereka Karena Ulama Itu Warasatul Anbiya Waris Para Para Nabi Harus Kita Muliakan Kita Hargai Tidak Boleh Kita Hina Mereka Dan Kita Angkat Derajat Mereka Sebagaimana Allah Angkat Derajat Derajat Mereka Karena Allah Mengatakan Allah Akan Mengangkat Di antara Kalim Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Allah Saja Mengangkat Terlebih Kita Semestinya Kita Mengangkat Mereka Para Para Ulama Dan Tentu Dengan Cara Menghormati Dan Berakhlak Dengan Akhlak Yang Mula Di Hadapan Mereka Kemudian Yang Kedua Juga Taswidihim Indal Khata'il Ilmi Fitwah Mathalah Dan Ia Membenarkan Meskikun Mereka Salah Dalam Berfatwah Artinya Tidak Semeronoh Untuk Kita Mengatakan Sifulan Atau Sialan Nasgin Dan Ini Bentuk Di antara Kita An-Nasihah Liman Lillah Yang Terakhir Beliau Menyebutkan Disini Nabi Sallallahu A.S. Menyebutkan An-Nasihah Wa'ammatihim Dan Nasihah Itu Buat Kaum Muslimin Seluruhnya Yaitu Orang-orang Kaum Muslimin Seluruhnya Bagaimana Caranya Di antaranya Beliau Menyebutkan Irshaduhum Nilkhair Wa Nasuhum Wa Ta'limuhum Yaitu Tentu Kita Menasihah Mereka Kemudian Kita Bimbing Mereka Kemudian An-Yuhibba Lahum Khair Kemudian Kita Menginginkan Kebaikan Buat Mereka Seperti Itu Kemudian Kita Ajari Mereka Tentang Syariah Dan Hukum Hukum Allah Dan Itu Bentuk Di antara Nasihat Kita Kepada Mereka Kemudian Selamatul Kholb Kemudian Kalau Bisa Hati Ini Bersih Tidak Ada Rasa Hasad Tidak Ada Rasa Dengki Tidak Ada Rasa Curang Kepada Saudara Kita Karena Kalau Kita Dengki Dan Hasad Dan Curang Ini Bukan Kebaikan Malah Justru Malah Petakah Malah Bahaya Justru Kita Diperintahkan Untuk Menebarkan Sebuah Kebaikan Caranya Dengan Apa Tutup Rapat Sebab Dan Jalan Yang Membuat Kita Hasad Makanya Kenapa Nabi Sebutkan Dalam Sebuah Hadis Hak Seorang Muslim Yang lainnya Itu Ada Salah Satu Contoh Saya Berikan Konkret Nyata Apa Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kalau Seandainya Ada Saudara Kita Yang Sakit Maka Jenguk Karena Apa Nabi Memberikan Syariat Ini Karena Ini Peluang Kalau Seandainya Ada Saudara Kita Yang Sakit Seminggu Atau Beberapa Hari Di rumah Sakit Tak Ada Tetangga Atau Saudara Yang Biasanya Duduk Bermajelis Tak Ada Yang Menyapa Dan Menyenguk Apa Yang Akan Muncul Pada Saudara Kita Tadi Yang Terkapar Tiga Hari Di rumah Sakit Maka Syaitan Akan Membisikannya Akan Muncul Apa Hasad Dan Prasangka Prasangka Yang Tidak Baik Maka Oleh Karenanya Syariat Memberikan Kunjungi Dia Saat Dia Saudara Kita Mengunjungi Maka Tadi Desusan Yang Mungkin Akan Muncul Dengan Munculnya Saudara Di Antara Kita Akan Muncul Tadi Hasad Dan Inilah Sakit Kunjungilah Karena Kalau Dia Tidak Dikunjung Itu Akan Muncul Kalimat Apa Ya Allah Aku Sudah Lama Bermajlis Sama Sifulan Ya Allah Aku Punya Teman Saudaraku Tetangga Kau Muslimin Dan Dia Sangat Apa Sebaginya Tapi Saat Aku Berparing Di rumah Sakit Tak Ada Dia Berkunjung Bahkan Berdoa Untuk Meleparkan Sepucuk Doa Pun Tidak Sampai Kepadahku Apa Akan Muncul Hamad Hassan Akan Apa Banyak Makanya Ditepis Oleh Syariat Allah Jangan Sampai Itu Muncul Maka Jumut Saudara Anda Yang Terbaring Di rumah Sakit Agar Tidak Ada Rasa Dengki Yang Muncul Pada Saudara Kita Dan Itulah Bentuk Syariat Allah Kita Nasihat Kepada Aum Muslim Itulah Menyelamatkan Hati Ini Dari Yang Namanya Al Al Hassan Baik Bapak Jamaah Muslimin Yang Kami Muliakan Sebagai Penutup Disini Disebutkan Alih Beliau Saya Bacakan Wala Yansah Al Insan Ma'akul Lihada An Yansah Linafsihi Beliau Menyebutkan Jangan Lupa Wahai Manusia Hendaklah Setiap Kita Untuk Menasihati Diri Sendiri Hendaklah Setiap Kita Untuk Menasihati Diri Sendiri Karena Diri Yang Lemah Ini Sangat Dan Sangat Butuh Akan Sebuah Nasihat Imam Al-Ajuri Dia Mengatakan Tidaklah Seseorang Itu Dikatakan Nasihat Untuk Allah Dia Nasihat Untuk Rasul Dia Nasihat Untuk Kitab Kemudian Pemimpin Kau Muslimin Dan Kau Muslimin Seluruhnya Illa Man Bada'a Bin Nasihat Linafsihi Kecuali Dia Mulai Nasihat Itu Dari Dirinya Dia Mulai Nasihat Itu Dari Dirinya Dan Di Antara Bentuk Nasihat Kita Kepada Diri Kita Apa Itu Pak Bukankah Tadi Kita Katakan Nasihat Itu Apa Kita Ingin Mewujudkan Kebaikan Pada Diri Kita Maka Salah Satu Di Antara Nasihat Kepada Diri Kita Yang Paling Agung Dia Maka Berusahala Dan Berizdihad Dalam Menuntut Ilmu Karena Rangkaian Seluruh Aktifitas Hidupan Kita Itu Didasari Di Atas Ilmu Allah Maka Berhias Berhias Diri Kita Dengan Terus Berilmu Berizdihad Berapapun Susah Dan Berapapun Rintangan Usahakan Kalau kita Terus Di setiap Celah-celah Dan Waktu Kita Baca Buku Kita Baca Buku Kita Dengarkan Karena Itu Bentuk Di antara Apa Menasihati Diri Kita Yang Agung Dengan Caranya Apa Tadi Pak Dengan Menuntut Ilmu Karena Dengan Menuntut Ilmu Itu Akan Menatakan Pintu Kebaikan Yang Begitu Banyak Oleh Karena Besyukur Hari Ini Bapak Dipilih Di antara Sekian Manusia Yang Ingin Terus Memuraja Menyempatkan Waktu Dan Dirinya Untuk Terus Mengingat Firman Allah Dan Juga Hadis Nabi Sallallahu Sallam Semoga Kita Semua Diberikan Taufiq Dan Kistikomaan Dan Semoga Allah Matikan Kita Dalam Khusnul Khatima Subhanak Allahumma Wabihamdika Shuhadu Ala ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa atuh Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.